Selamat menikmati dan memuliakan Tuhan setiap hari. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun. Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah kanaan dan sekarang mereka ada di tanah kusyen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya lima orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, Apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari kejadian pasal 47 ayat 3. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, Apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Renungan hari ini berjudul, Gembala Domba Allah. Saat terjadi kelaparan, Yusuf yang sudah menjadi penguasa, membawa seluruh keluarganya tinggal di tanah Mesir. Yusuf berpesan sekiranya Firaun menanyakan mengenai pekerjaan, haruslah mereka menjawab, bahwa mereka adalah pemelihara ternak. Faktanya, segala gembala kambing domba, adalah kekejian bagi orang Mesir. Dan ketika Firaun benar-benar bertanya, Apakah pekerjaanmu? Dengan terus terang mereka menjawab, Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Jawaban kelima saudara Yusuf memuat resiko besar. Jika Firaun tidak berkenan, Bisa-bisa mereka diusir keluar. Namun hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk mengakui jati diri mereka sebenarnya. Jati diri kita juga adalah seorang gembala. Apapun profesi kita, Tuhan meminta kita agar menggembalakan jiwa-jiwa. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, Tetapi dengan suka rela, Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, Tetapi dengan pengabdian diri. Dunia penuh penyesatan dan banyak domba tersesat. Sebagai gembala, Kita diharapkan mampu menunjukkan jalan kebenaran Kepada orang-orang di sekitar kita Dan menuntun kehidupan mereka untuk lebih dekat pada Tuhan. Dunia tidak menyukai keberadaan para gembala domba-domba Allah. Dunia akan menghina, Mencerca, Bahkan mengucilkan mereka. Seperti kelima dari saudara Yusuf, Apakah kita berani mengakui jati diri kita sebenarnya di hadapan dunia? Lebih dari itu, Apakah kita mau sungguh-sungguh menjalankan peran kita Sebagai gembala yang baik? Gembala domba Allah yang sejati, Berani mengakui jati dirinya di hadapan dunia, Dan bersedia menjalankan perannya. Dan bersedia menjalankan peran kita Dan bersedia menjalankan peran kita Pendengar yang mengasihi Tuhan, Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!